Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang garis besar sejarah perbudakan sejak jaman purbakala hingga jaman modern. Namun, sebelum kita mulai, lebih baik kita perjelas dulu definisi yang akan kita gunakan di sini. Sebab, di dalam bahasa Sunda dan beberapa bahasa daerah lainnya, budak artinya adalah anak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kita juga menemukan budak dalam arti anak. Namun, budak yang kita bahas di sini tentunya bukan budak dalam arti anak. Arti lain dari budak yang ada di KBBI adalah antek, hamba, jongos, orang gajian. Namun, tentunya budak yang kita bahas di sini juga bukan dalam arti yang luas seperti yang ada di dalam KBBI. Jika kita membaca arti perbudakan di dalam KBBI, kita juga mendapatkan dua arti. Yang pertama, perihal budak. Dalam kurung hamba, segala hal mengenai budak belian. Yang kedua, sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Jadi, ada perbedaan makna yang jauh antara budak dengan perbudakan di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan supaya kita tidak rancu, saya memberikan definisi budak dan perbudakan untuk video ini. Budak adalah manusia yang kebebasannya dimiliki oleh manusia yang lain. Perbudakan adalah sistem yang membuat kebebasan manusia dimiliki oleh manusia yang lain. Nah, apa bedanya antara perbudakan dengan penjajahan? Di dalam KBBI, jajah mempunyai arti pergi dan kuasai daerah. Sedangkan, penjajahan adalah proses, cara, perbuatan menjajah. Menjajah adalah bepergian keluar, masuk suatu daerah, dalam kurung negeri, dan sebagainya. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Selain itu, menjajah berarti menguasai dan memerintah suatu negeri, dalam kurung daerah, dan sebagainya. Jadi, penjajahan adalah mempunyai hak atas suatu daerah, bukan hak atas orang-orangnya. Sedangkan, perbudakan adalah mempunyai hak atas orang-orangnya, bukan atas daerahnya. Kalau kamu membeli sebuah tempat, tanah, rumah, bangunan, atau apartemen, pada dasarnya kamu adalah tuan tanah yang menjajah wilayah itu. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau di tempat milik kamu. Kamu boleh menerapkan aturan apapun di dalam tempat milik kamu. Kamu boleh menyewakan, bekerja sama, atau menjual tempat milik kamu. Kamu juga boleh membeli tempat milik orang lain yang mau menjualnya. Tidak ada yang boleh sembarangan keluar masuk, atau melakukan apapun di tempat milik kamu, tanpa seizin kamu. Itulah yang sebenarnya disebut dengan menjajah, memiliki dan menguasai sebuah tempat. Perbudakan juga kurang lebih sama, hanya saja bukan kepemilikan atas tempat, melainkan kepemilikan atas manusia yang lain. Sampai di sini jelas ya? Nah, pada zaman ini perbudakan sudah dihapus di seluruh dunia berdasarkan hukum. Perbudakan bahkan dianggap sebagai kejahatan, pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi, realitanya masih ada yang melakukannya secara tersembunyi. Sekarang, kita menyebutnya human trafficking atau perdagangan manusia, dan itu adalah perbuatan melawan hukum, ilegal. Namun, pada zaman dulu, perbudakan adalah hal yang legal berdasarkan hukum. Sekarang ini jika kita berbicara tentang perbudakan, yang ada di bayangan kita adalah perbudakan yang dilakukan oleh orang kulit putih terhadap warna kulit yang lain. Namun, sebenarnya, perbudakan pernah terjadi di seluruh dunia oleh semua warna kulit terhadap semua warna kulit, termasuk terhadap orang kulit putih. Orang Timur Tengah pernah memperbudak orang kulit putih. Orang Mongol pernah memperbudak orang kulit putih. Orang kulit putih juga pernah memperbudak orang kulit putih. Sebelum orang kulit putih datang, orang Indonesia juga pernah memperbudak orang Indonesia yang lain. Orang Afrika kulit hitam pernah memperbudak orang Afrika kulit hitam yang lain. Orang pribumi Amerika juga pernah memperbudak orang pribumi Amerika yang lain. Jadi, perbudakan pernah terjadi di seluruh dunia oleh berbagai macam suku bangsa sejak zaman purba kala. Sebelum manusia menemukan tulisan, manusia sudah memperbudak manusia yang lain. Namun sulit untuk kita membahas perbudakan sebelum adanya tulisan. Oleh sebab itu, pada video ini kita akan membahas garis besar sejarah perbudakan sejak zaman purba sampai sekarang berdasarkan catatan tertulis yang ada. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita bahas dulu bagaimana proses seseorang bisa menjadi budak. Seseorang bisa menjadi budak biasanya terjadi karena tiga hal, yaitu karena ekonomi, karena melanggar hukum, atau karena kalah perang. Karena ekonomi biasanya karena hutang, atau karena keadaan ekonominya memang sulit, sehingga orang itu mau melakukan apapun yang penting bisa makan. Ada juga yang menggunakan obat terlarang, sehingga korbannya kecanduan dan mau melakukan apapun demi mendapatkan obat tersebut. Karena melanggar hukum terjadi pada zaman dulu, ketika perbudakan belum dilarang di dunia. Contohnya, seperti yang saya katakan di video tentang sejarah Kristen di China, pada tahun 1821, Raja Taupong melarang penyebaran Kristen kepada orang Han dan orang Manchu. Orang-orang yang menyatakan diri sebagai Kristen dijadikan budak di Xinjiang. Karena perang sepertinya tidak perlu dijelaskan lagi, yang kalah menjadi budak yang menang. Itu sebabnya, banyak orang zaman dulu yang sering menyerang dan menjarah wilayah lain. Pada zaman ini sudah tidak ada perang untuk mendapatkan budak. Tetapi, masih ada kelompok teroris yang ingin kembali ke zaman dulu. Dan hal ini bahkan terjadi di Indonesia. Mereka masih melakukan penjarahan dan penculikan untuk dijadikan budak. Jenis budak juga macam-macam. Ada yang untuk melakukan kerja paksa, ada yang dijadikan tentara, ada yang dijadikan pekerja rumah tangga, sampai ada yang dijadikan pelampiasan nafsu seks. Bedanya budak dengan orang merdeka adalah mereka tidak boleh menolak dan biasanya tidak diberi upah. Salah satu undang-undang tertua dan masih lengkap yang terdapat aturan tentang perbudakan adalah Undang-Undang Urnamu yang ditulis sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, sekitar zaman Abraham. Pencatatan pertama tentang kata budak di dalam Alkitab juga ada pada zaman Abraham. Tepatnya, di dalam kejadian 12 ayat 16. Tetapi, hal ini bukan berarti tidak ada perbudakan sebelum Abraham. Di dalam Undang-Undang Urnamu yang masih dapat dibaca mengenai budak dikatakan, jika seorang budak menikahi seorang budak dan budak itu dibebaskan, dia tidak meninggalkan rumah. Jika seorang budak menikah dengan orang merdeka, dia harus menyerahkan anak sulungnya kepada pemiliknya. Dari sini, kita bisa melihat bahwa pada zaman itu budak bisa menikah dan bisa dibebaskan. Pada butir yang lain dikatakan, jika seorang lelaki melakukan pemaksaan, dan menghilangkan keperawanan budak perempuan orang lain, maka dia harus membayar 5 shekel perak. Jika seorang budak kabur dari batas kota dan seseorang mengembalikan dia, maka si pemilik harus membayar 2 shekel kepada orang yang mengembalikannya. Jika seorang budak perempuan membandingkan dirinya dengan nyonya-nyonya, mengatakan hal yang tidak sopan terhadap dia, mulutnya harus digosok dengan 1 liter garam. Selain itu, ada juga butir yang mengatur tentang membayar orang lain dengan menggunakan budak. Jadi, perlakuan terhadap budak pada peradaban purba mirip dengan peradaban-peradaban selanjutnya. Budak adalah properti, bisa diperdagangkan, dan diperlakukan sedemikian rupa. Selanjutnya di Undang-Undang Esnuna dan Lipit Istar, yang diperkirakan ditulis pada abad ke-20 dan ke-19, terdapat aturan mengenai budak yang kabur, mencuri budak, membebaskan budak, dan menikahi budak. Anak dari budak perempuan yang diakui sebagai anak pemiliknya, tidak mempunyai hak yang sama dengan anak dari perempuan merdeka. Kita yang baca Alkitab, bisa melihat penerapan hukum ini dari cerita Ishak dan Ismail. Ishak adalah anak Abraham dari Sarah yang merupakan nyonya atau perempuan merdeka, sedangkan Ismail adalah anak Abraham dari Hagar yang merupakan budak. Dari cerita itu kita tahu bahwa Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham atas permintaan Sarah tanpa diberikan warisan. Kita bisa berkata bahwa itu adalah keputusan yang kejam dan tidak adil. Tetapi, itulah kenyataan tentang perbudakan yang terjadi sejak zaman dulu. Perbudakan memang kejam dan tidak adil. Itu sebabnya, perbudakan harus dihapuskan. Di dalam cerita Ishak dan Ismail, kita juga bisa berkata bahwa Hagar dan Ismail diusir oleh Sarah berarti dijadikan orang merdeka oleh Sarah. Di dalam Undang-Undang Hammurabi yang diperkirakan ditulis pada abad ke-18 dan Undang-Undang Nesilim yang diperkirakan ditulis pada abad ke-16 juga terdapat peraturan tentang budak. Secara garis besar, tidak ada perbedaan yang berarti dengan Undang-Undang yang sebelumnya. Namun, ada penambahan tentang beberapa hal yang lain. Di dalam Undang-Undang Hammurabi, ditulis tentang harga dan hukuman bagi budak. Di dalam Undang-Undang Nesilim, diatur bahwa budak boleh memilih pasangan, boleh membeli properti, boleh buka usaha, dan boleh membeli kemerdekaan. Di situ juga ada peraturan bahwa jika seseorang membuat buta atau mencopot gigi seorang budak, maka dia harus membayar ganti rugi dan membebaskan budak itu. Jadi, hukum Nesilim yang diterapkan kepada budak oleh orang het sudah lebih manusiawi. Banyak sejarawan yang berpendapat bahwa peraturan tentang budak yang ada di perjanjian lama berasal dari hukum Nesilim. Nah, bagaimana sejarahnya sehingga sekarang ini perbudakan dihapuskan? Orang pertama yang dianggap sebagai pelopor penghapusan perbudakan oleh sebagian orang adalah Raja Persia pertama yang bernama Kores Agung. Dia mengalahkan dan membebaskan tawanan kerajaan Babylonia pada tahun 539. Alkitab mencatat bahwa Raja Kores membebaskan orang Yahudi untuk pulang dan membangun baik Yerusalem yang kedua. Tetapi, ada beberapa sejarawan yang berpendapat bahwa Raja Kores hanya membebaskan orang dari kekuasaan Babylonia, bukan menghapus perbudakan. Orang pertama yang tercatat benar-benar menghapus perbudakan adalah seorang Raja bernama Wang Mang yang memerintah di China pada tahun 9 sampai 23 Masehi. Selain menghapus perbudakan, dia juga membuat program pengembalian tanah kepada rakyat. Tetapi, banyak orang, terutama para pemilik budak, yang tidak setuju dengan penghapusan perbudakan. Sehingga, pada tahun 23 Masehi, Raja Wang Mang dibunuh dan perbudakan kembali berjalan di China. Seribu tahun kemudian, pada abad ke-11, seorang uskup bernama Wolfstun dari Worcester, Inggris berjuang menentang perdagangan budak. Dia membuat Raja Inggris yang bernama William Sang Penakluk mulai memperkenalkan hukum yang mencegah perdagangan budak. Dan pada saat yang bersamaan, praktek mempekerjakan orang tanpa dibayar juga mulai menurun di Inggris. Pada tahun 1102, sebuah konsili gereja di London yang dipimpin oleh Anne Samuel mengeluarkan dekret. Setelah ini, jangan ada yang berani melakukan bisnis menjual manusia seperti binatang yang terkenal dan lazim di Inggris. Konsili ini tidak punya kekuatan hukum. Namun, memulai sebuah gerakan kecaman moral yang mengakibatkan keengganan masyarakat untuk memperlakukan manusia lain seperti binatang. Di antara tahun 1220 sampai 1235, kerajaan Romawi Suci mengeluarkan Sachsen Spiegel yang isinya mengecam perbudakan. Karena, hal itu adalah pelanggaran atas keserupaan manusia dengan Allah. Buat teman-teman yang belum tahu tentang keserupaan manusia dengan Allah, hal ini berdasarkan Taurat. Di dalam kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Pada tahun 1256, sebuah komunitas di Bolokna, Italia mengeluarkan Liber Paradisus sebagai proklamasi untuk menghapus perbudakan dan supaya semua budak dibebaskan. Pada tahun 1315, Raja Louis X dari Perancis mengeluarkan dekret yang menghapus perbudakan dan menyatakan bahwa Perancis melambangkan kebebasan. Semua budak yang menginjakan kaki di Perancis harus dibebaskan. Sweden mengikuti Perancis pada tahun 1335. Pada tahun 1368, Raja Hongwu dari dinasti Ming di China menghapus semua bentuk perbudakan. Nah, sampai di sini saya mau mengingatkan beberapa hal. Pertama, yang sedang kita bicarakan adalah tentang perbudakan, bukan penjajahan. Jadi, teman-teman jangan bertanya, kok buktinya si ini atau si itu menjajah? Karena, penjajahan dengan perbudakan itu berbeda. Kalau teman-teman masih bingung, apa bedanya penjajahan dengan perbudakan, silakan nonton ulang penjelasan saya di awal video ini. Yang kedua, walaupun para raja itu sudah mengeluarkan peraturan untuk menghapus perbudakan, tetapi pelaksanaannya tidak semudah itu. Banyak orang yang melanggar, melawan, dan mencoba membatalkan peraturan itu. Sebagai contoh, adalah Raja Wangmang yang tadi sudah kita bahas. Dia adalah Raja. Tetapi, dia yang adalah Raja aja, dibunuh karena menghapus perbudakan. Jadi, teman-teman jangan bertanya, kok buktinya di sini atau di situ masih terjadi perbudakan? Karena, yang kita bahas sekarang adalah undang-undang yang dikeluarkan. Supaya teman-teman lebih paham, saya mau memberikan ilustrasi pencurian di Indonesia. Sekarang ini, pencurian dilarang di Indonesia. Ada undang-undangnya. Tetapi, itu bukan berarti tidak ada pencuri di Indonesia. Justru karena ada banyak pencuri di Indonesia, maka Indonesia mengeluarkan peraturan yang melarang pencurian. Kamu tidak akan berkata bahwa Indonesia munafik karena ada undang-undang anti pencurian, tetapi banyak orang Indonesia yang mencurikan? Jadi, kamu juga jangan berkata bahwa negara ini atau negara itu munafik karena negara itu mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, tetapi ada banyak orang dari negara itu yang memperbudak. Paham ya? Kalau belum paham, silakan ulangi apa yang barusan saya jelaskan. Pada tahun 1441, budak pertama dari Afrika dibawa masuk ke Portugis. Portugis bukan negara pertama yang punya budak atau yang memperdagangkan budak. Tetapi, Portugis adalah negara pertama yang membeli budak dari Afrika dan menjualnya ke Atlantik. Sedangkan pada tahun 1477, Ratu Isabella pertama dari Kastile melarang perbudakan di daerah Taklukan. Pada tahun 1512, kerajaan Spanyol mengeluarkan hukum Burgos yang melarang penganiayaan terhadap penduduk ribumi Amerika. Pada tahun 1537, Paus Paulus ketiga mengeluarkan Papabul Sublimis Deus yang melarang perbudakan penduduk ribumi di Amerika dan di daerah baru lainnya. Ini adalah pertama kalinya Paus mengeluarkan larangan untuk memperbudak orang yang non-Kristen. Pada tahun 1570, Raja Sebastian dari Portugis melarang perbudakan terhadap ribumi Amerika atas saran dari Jesuit. Pada tahun 1588, Lituania menghapus perbudakan. Pada tahun 1590, Toyotomi Hideyoshi dari Jepang menghapus perbudakan kecuali hukuman untuk penjahat. Pada tahun 1595, Portugis melarang perdagangan budak dari China. Pada tahun 1624, Portugis melarang orang China diperbudak. Pada tahun 1677, Raja Hindu yang bernama Sivaji Pertama dari kerajaan Maratha melarang membebaskan dan menghentikan perdagangan budak di India. Pada tahun 1688 di Pennsylvania, Francis Daniel Pastorius bersama kelompok Kristen Protestan yang bernama Religious Society of France menggalang petisi Jerman Town Quaker yang menentang perbudakan terhadap orang Afrika di 13 daerah koloni Inggris. Pada tahun 1703, kerajaan Ottoman baru mulai menghentikan pajak darah atau defsirme yang mengambil paksa anak-anak Kristen Eropa untuk diislamisasi dan dijadikan tentara. Pada tahun 1723, Raja Yongcheng dari kerajaan Qing berusaha untuk membebaskan semua budak dan melakukan pemerataan sosial. Pada tahun 1772, 14.000 budak terakhir di Inggris dibebaskan bersamaan dengan keputusan bahwa tidak ada perbudakan di Inggris dan Wales. Pada tanggal 4 Juli 1776, Amerika merdeka. Pada abad ke-19, semakin banyak negara yang ikut dalam penghapusan perbudakan. Pada tahun 1806, Thomas Jefferson dari Amerika mengusulkan untuk menyatakan bahwa perdagangan budak internasional adalah kejahatan. Pada tahun 1807, perdagangan budak dilarang di seluruh daerah koloni Inggris. Orang yang kedapatan menjual budak didenda 120 pound sterling per budak dan dibentuk pasukan khusus untuk melawan perdagangan budak. Pebebasan budak oleh Inggris secara besar-besaran terjadi pada tahun 1833. Pada tahun 1814, Belanda menghapus perbudakan. Pada tahun 1815, terjadi kesepakatan untuk melawan perdagangan budak di Kongres Vienna yang dihadiri oleh Inggris, Portugis, Sweden, Perancis, Austria, Rusia, Spanyol, dan Prusia. Pada tahun 1847, Ottoman mulai ikut menghapus perdagangan budak dari Afrika. Pada tahun 1863, Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang memerdekakan semua budak di daerah yang dikuasai oleh konfederasi. Pada tahun 1882, akhirnya Ottoman ikut memerdekakan semua budak, baik budak putih maupun budak hitam. Ottoman adalah negara Islam pertama yang ikut melakukan hal ini. Pada tahun 1890, terjadi kesepakatan Brussel Conference Act untuk mengakhiri perdagangan budak, khususnya di Kongo, Ottoman, dan Afrika Timur. Pada abad ke-20, semakin banyak negara yang ikut menghapus perbudakan. Pada tahun 1926, Liga Bangsa-Bangsa membuat sebuah traktat internasional yang disebut Konvensi Penekan Perdagangan Budak dan Perbudakan. Banyak negara yang akhirnya ikut menghapus perbudakan setelah Konvensi Perbudakan 1926 ini. Di antaranya adalah negara-negara Islam seperti Arab, Irak, Iran, Kuwait, dan lainnya. Nah, sebenarnya saya tidak mau membahas ini. Tetapi, ada guru agama tertentu yang berbohong kepada murid-muridnya dengan berkata bahwa agamanya adalah pelopor penghapusan perbudakan. Padahal sama sekali tidak. Dia berkata bahwa agamanya mengajarkan untuk membebaskan budak demi semacam menghapus dosa. Nah, yang pertama, agamanya bukan yang pertama mengajarkan untuk membebaskan budak. Yang kedua, praktek ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan penghapusan perbudakan. Orang yang membebaskan budak demi menghapus dosa melakukannya demi ego dan dirinya sendiri, bukan membebaskan karena baik hati atau karena kemanusiaan. Selain itu, praktek seperti ini mirip dengan budaya lain yang melepaskan burung demi semacam menghapus dosa juga. Jadi, pada dasarnya, praktek agama ini tetap memperlakukan manusia seperti binatang. Coba kita lihat para pemimpin agama yang benar-benar mendukung penghapusan perbudakan. Mereka tidak mengajarkan untuk memperbudak orang dan mereka sendiri tidak punya budak. Pemimpin agama yang berperang untuk mendapatkan budak dan memperdagangkan budak tidak bisa disebut mendukung penghapusan perbudakan walaupun pemimpin itu mengaku sebagai nabi. Orang semacam itu adalah bandit dan penipu, bukan nabi. Paham ya? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita. He-eh. 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 Bapak kami yang disudah dipuduskanlah namaku Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di budi Seperti di surga Berikanlah hari ini Makanan kami secukupnya Dan ampunilah kami ini Seperti kami juga ampuni Orang yang bersalah Jadilah lah kami dari Pencoba anda yang jahat Seperti kau yang terpunya Kerajaan kuasa dan kemuliaan Untuk selamanya Walaupun ku Tengah hati Setelah rencana ku Namun ku kan percaya Rancanganmu terindah Tengah hati Terima kasih Terima kasih